KTP Bu, ada apa Bu? Saya mulai dari mana ya Mbak? Nggak tahu dari pojokan atau dari depan Bu, terserah. Kita ngobrol nyanteng, kok paling disantap ya Miss Yuni? Waduh, kok fotonya cowok ganteng itu Bu? Saya kan kerja di sini udah 4 tahun 5 bulan ya Miss ya? Terus punya anak nomor 2, itu diajak temennya kerja di Kalimantan. Setelah 6 bulan, itu kan dapet cuti 2 bulan tuh Miss Yuni. Nah, aku pikir kalau putih cuti 2 minggu, saya kirimin uang itu Miss. Totalnya 5 juta. Pas tanggal 1 harusnya balik ke Kalimantan, dia kagak balik Miss. Ternyata uangnya itu Miss, dipinjam sama temennya. Semuanya lagi 5 juta. Ratu 1 kan bilang, di Samen Takjiah ke Kalimantan Utara ya, itu suaminya, istrinya Mas Bayu itu kan meninggal, jadi ngelayat. Lalu nggak ada uang Miss, jadi nggak berangkat ngelayat, juga nggak berangkat kerja. Nggak ada uang. Terus? Nah, temennya itu ternyata Miss, sebelum besok jatuh timpu, sudah pergi ke Bekasi. Terus? Nah, saya itu mau minta sarannya bikin. Saya takut anak saya mencari dia, terus nggak ketemu aku lagi gitu loh Miss. Nah, kok bisa nggak mencari ketemu kamu gimana, Kak Pak? Nah, saya di sini kan kontaknya juga masih lama. Terus anaknya kan di Kediri. Anaknya ini, ke Bekasi. Hah, begini nih. Semuanya lengkap, ada videonya dia utang. Sebenarnya saya nggak paham nih. Iya, saya juga bing, kok bisa ya. Bukan, maksudnya gimana sih ini? Nggak paham saya. Ini anakmu kandung. Yang mana? Yang kamu ceritaan itu anakmu kandung. Anak kandung nomor dua. Anak kandung nomor dua. Dodi Prabowo. Dia hilang. Dia tidak hilang. Dia nggak berani pulang ke rumah. Kenapa? Karena kan saya kasih uang 5 juta untuk cuti selama dua minggu sama untuk balik ke tempat kerjanya di Kalimantan. Uangnya 5 juta dipinjemkan temannya ini. Ini orangnya, Miss. Nah, terus? Terus dia juga harus membayar uang 1.491.000 ke Shopee. Ya kan, saya kasihan, Miss. Nah, terus? Saya nggak tahu, Miss. Terus aku takut itu kalau anakku mencari kebekasi, terus nggak pulang gitu loh, Miss. Dia apa-apain sama orang ini loh. Gara-gara uang sesedikit kan. Terus sekarang nyuruh Miss Juni ngapain? Itu menurut Miss Juni, kasus-kasus seperti ini. Anaknya larinya mendekati masih kuya-kuya itu, Miss. Maksudnya gimana, Gafa? Di apa, bisa nggak sih? Mungkin Mas Kuya-kuya itu mempertemukan anak supaya selesai. Jangan sampai nanti anakku hilang. Aku yang nggak punya anak, Miss. Sebenarnya, sebentar. Anakmu hilang apa nggak? Nggak hilang. Tapi kan dia mau mencari sampai uangnya kembali. Mencari anaknya ini lah. Anaknya ini lari ke Bekasi. Kan kamu bisa ngomong sama anakmu untuk nggak usah mencari. Ntar kamu ngirim lagi uangnya. Kan selesai, tau? Anaknya pengen menyelesaikan. Tapi sebagai orang tua yang takut. Kenapa, kenapa? Nah, ini orang tua yang seharusnya percaya bahwa anakmu bertanggung jawab atas dirinya. Dia juga nggak punya uang untuk membayar, Miss. Anakku harus membayar. Utangnya dia itu Rp1.491.000 x 6 bulan. Anakku ngamber loh, Miss. Nggak bisa berangkat ke sana lagi. Nggak bisa ke... Kan kenapa anakmu bisa ditipu sama dia? Dia temannya. Yang ngajak kerja dia. Saya nggak paham, Mas Ian. Kan itu urusan anak muda tuh, Bu. Kok jenis-engan Bu bingung? Itu anakku yang misung. Kulai sampai kenapa-kenapa sebagai ibu. Iya, Bu, Thomas. Mana kasih tau, Thomas. Juga pernah punya masalah. Dia berangkat ke Taiwan untuk cari temannya yang menitipu dia. Aku percaya. Aku bisa. Dan komunikasiku bagus dengan anak saya. Dia nggak punya uang. Saya nggak ngasih uang. Tapi saya suruh dia bagaimana caranya. Pada akhirnya dia ke Taiwan nggak dapet. Uangnya nggak bisa dikembalikan. Tapi setidak-tidaknya sebagai seorang laki-laki. Dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan sekarang ini nggak ada apa-apa sama Bu Ingung. Terus aku lagi digujung lahan. Nyatanya anaknya nggak ngesambat apa-apa. Anakmu sambat nggak? Nggak berani pulang. Anaknya. Karena takut sama dimarahin suami aku. Suamimu? Bapak dia kandung? Iya, Bapak kandung. Jualan-jualan teranggulan kan seperti itu, Nis. Iya. Terus anaknya pulang membawa beban. Jadi dia nggak berani pulang ke rumah. Dia muntrak di kediri lah. Kalau muntrak, posisi nganggul. Dia menungguin besok. Saya malah besok itu takut, Nis. Yang saya takutkan kalau... Kayaknya saya ada sesuatu yang nggak jelas nih. Dari anakmu sendiri ya. Kenapa? Kalau memang dia nggak punya uang. Kenapa dia harus kos di luar. Secara logika masuk nggak? Jangan bilang uangnya dibawa temannya. Mungkin dibawa dia, dihabisin dia sendiri. Kan kita juga nggak tahu nih. Kan kita juga nggak tahu. Paham nggak maksud saya? Paham. Kenapa kita tidak berpikiran positif? Kalau dia nih, benar temannya yang bohongin, yaudah biarin aja pulang aja. Kita tenangkan dia. Tapi kecuali dia sendiri yang ngabisin uang itu. Ya jelas dia nggak tenang kan. Dia akan ketakutan dengan dirinya sendiri. Makanya dia bilang teman yang menghabiskan. Boleh berpikir seperti itu? Secara logika? Semuanya boleh. Kan kenapa kita harus berpikiran negatif tentang orang lain? Sementara sama begitu percaya sama anakmu. Kan kita bisa juga nih. Uangnya nggak dipinjem orang. Dia sendiri yang minjem. Bisa jadi kan? Dan dia nggak berani ngomong sama bapak. Akhirnya dia memolah. Tapi mana mungkin ada orang mau mengaku, mis? Karena dia teman plek. Bisa jadi. Saya masih kecil, saya kasih tahu jaringan dia, bu. Saya itu tidak tahu sepak bola. Waktu SMA. Teman saya cowok semua. Dan ada pertandingan sepak bola. Akhirnya saya uang SPP 3 bulan. Karena ibu saya selalu membayar 3 bulan di awal untuk SPP. Saya pakai uang SPP itu. Buat taruhan sepak bola. Pada akhirnya guru kelas saya nelfon ibu saya. Mengatakan bahwa saya tidak membayar SPP sudah 4 bulan. Waktu saya ditipu, saya telpon, saya di rumah bilang apa? Saya ditipu teman saya. Saya ngomongnya ditipu teman saya. Waktu di BP, kan dipanggil nih di sekolahan, disuruh jujur. Tahu nggak? Itu sebenarnya kesalahan saya sendiri. Karena saya main bal-balan dan saya kalah. Karena saya tidak tahan. Otomatis nih saya ingin ngomong sama jenengan. Kadang-kadang anak melakukan kesalahan. Nggak berani jujur sama-sama. Akhirnya teman saya yang tadi cowok itu tak suruh ngakuin di ibu saya. Bahwa saya itu ditipu oleh dia. Ngerti nggak maksud saya? Ini saya anak muda. Jadi kenapa sih saya pemikiran jelek? Teman-teman saya nggak mungkin nggak ngaku. Karena saya ngabisinnya kan berdua sama dia. Paham nggak? Paham, paham. Nggak mungkin dong nih. Temenku ini namanya Wawan. Bilang, Bu De saya minta maaf karena uangnya itu saya pakai buat ini, buat itu. Sebenarnya dia nggak pakai. Aku sama dia itu main sepak bola. Dan saya itu nggak tahu sepak bola itu seperti apa. Tahu-taunya kalah. Nah. Saya cari alibi. Cari alasan untuk meyakinkan ibu saya. Tapi kebongkar waktu di BP. Karena si Wawan itu bapaknya juga datang. Lah, saya juga cerita sama bapaknya Wawan. Kalau saya pinjem uangnya Wawan. Ngerti nggak? Ini taktik anak-anak muda. Dan masalah Sophie ini. Nggak mungkin orang tiba-tiba tahu semua alamatnya kalau dia sendiri tidak mengambilnya. Ngerti nggak? Iya. Secara logika nih karena orang semakin pinter. Kita mikirnya biar tenang aja lah ibu. Wes lalih, dua-wes yang hilang. Gak jarno, wes. Gak tak ijoli. Ibu saya di depan BK itu ngomong. Oh yaudah nggak apa-apa. Tak bayarin, wes. Namanya anak muda. Karena ibu saya tidak ingin mempermalukan saya di tempat umum. Tapi bapaknya Wawan. Gepui Wawan. Gepui di BP situ. Paham nggak maksudku? Tapi pendekatannya. Tapi pendekatannya. Kan sampai menyalahkan anak ini terus. Dalam otak esamen kan. Dalam otak esamen kan. Oh ini kurang ajar. Gak pusing anakku. Sebenarnya dua anak itu kompromi. Bagaimana tuh? Kok bisa gitu loh. Gak usah. Gak usah cari tahu. Cukup samain paham. Ibu saya itu di depan orang baik. Setelah pulang saya ditanyain. Karep mu Pih? Tapi kita berhadapan. Ojuk lewat telepon. Kuing anak-anak mau amuk. Dia akan ngilang terunceng-ngang. Iya. Itu nggak berani pulang anak. Iya. Udah main ngeceh terus. Belum ngeceh saya. Iya. Makanya jangan ngeceh. Saya belum. Makanya saya nyari. Kan liburnya sebulan sekali. Masih mencari. Ini Pih itu. Aku kerja udah ada tekanan dari majikan. Terus anak masing-masing. Masalah. Karena itulah saya selalu bilang nih. Anakmu suruh lihat Youtube. Youtube Pemisi Uni. Biar dia tahu kehidupan di luar negeri itu sengsara. Iya. Gila le. Nek uang dihapusin ini le. Nek uang disekso majikan le. Biar hatinya terbuka. Saya tidak bilang anakmu nggak bagus. Tapi boleh nggak berpikiran positif tersana. Sebenarnya uangnya dihabiskan mereka berdua. Ya sudah biarkan. Golek lagi. Ngerti? Ngerti Miss. Jadi. 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 Daripada semen tertekan nih. Di Indonesia tertekan. Wah. Cosat. Masuk dulu seng. Lagi buka kamera soalnya. Jadi biar semen nggak tertekan. Dan nggak berat deh semen. Ya sudah diikhlasin le. Tak ganti. Nah suatu saat nih kamu pulang. Kamu. Kamu bisa nyari nih. Terus kamu cerita-cerita sama dia. Ngobrol baik-baik sebagai ibu dan anak. Ngerti nggak? Iya. Faham maksudnya Miss Uniki? Ini seperti itu. Akhirnya dia muntap. Dan setan yang liwat. Iya. Yang TKI di Malang. Betul. Apa ya. Duti. Terus nggak kembali ke Hongkong. Kalau ini yang saya takutkan justru. Anakku ngotot naki. Ke Bekasi. Terus anaknya nggak bisa pulang. Karena di atap. Kan aneh tuh. Kamu orang mana? Aku orang kediri Miss. Orang kediri. Nih anakmu malah kos di tempat lain. Dekatnya sama itu. Menunggu. Nggak iya. Kan nggak mungkin juga. Kan nggak mungkin mengalah sih. Mungkin dia satu kamar. Besokan. Apa deadline-nya. Sesuai yang dia janjikan itu. Membayar besok kan tanggal 24. Makanya tunggu aja besok. Tunggu aja besok. Pada tanggal 11 Juni. Senilai 5 juta. Belum terhitung bunga. Dari e-commerce shopping. Dan pada 17 Juni. Sebesar tiket kereta 250 ribu. Dan uang 1 juta rupiah. Belum terhitung bunga. Saya berjanji sepenuhnya akan mengandalkan. Pada tanggal 24 Juni 2023. Udah tunggu sampai besok loh. Tapi anaknya nggak ada. Hah? Anaknya dicari nggak ada. Kok ada uang bunga namun merima uang bunga loh. Dia mincemin itu ada bunganya loh. Ya ini saya. Saya bingung kok bisa. D.E. pergi berdua. Terus kembali berdua. Tapi uangnya malah ditemannya. Dan ada istilah bunga. Aku mikir apa kak. Kan nggak masuk akal. Yang saya takutkan itu anak saya menagih mengejar uangnya yang saya kirim. Terus nggak kembali gitu loh Miss. Saya takutnya itu. Bukan Miss Yuni. Apa ini anakmu ini dia. Aku bukan memihak dia. Jangan berpikiran negatif loh. Kamu sekarang support anakmu loh. Agar tidak mencari dia lah. Dan seperti yang aku bilang tadi. Uangnya nggak ada nggak usah ditake lah. Biarkan aja aku kirimin. Tapi nunggu hari ini dulu. Tanggal 24 ini seperti apa. Nanti. Jadi jangan berpikiran. Kejadian aja belum sudah. Itu otomatis yang saya bingung ini. Anaknya nyari. Maksudnya anak saya itu sudah mencari. Ini dimana ini. Ini kok ngilang. Besok tanggal 24. Kok dicari dari kemarin nggak ketemu. Berarti. Anak ini sengaja ke Bekasi lah. Kalau anakku mencari. Nanti nggak pulang gitu loh. Padahal saya bersedia untuk. Memberi uang untuk anak saya. Supaya. Wiss. Apa. Lek terus bagaimana saya bisa membantu jenengan. Bagaimana saya membantu jenengan. Anak-anak anjar di rumah. Iya saya bingung. Nah ya apalagi saya. Nggak lebih bingung. Saya tadi juga bingung. Liput sebulan sekali. Besok tanggal 24. Saya bilang. Pak. Itu anak jangan dilepas sendirian. Nanti lagi. Terus anaknya nggak balik. Duetnya nggak balik. Lah. Kita rugi loh. Nggak punya anak. Terlalu sensitif. Menurut pendapatku. Bilang sama anakmu. Udah bulan depan gajian tak kirimin. Selesaikan masalahmu. Tapi tunggu tinggal tanggal 24 ini dulu. Iya. Betul nih. Lah iya. Kamu nyuruh saya laporan sama. Uyaku ya lah ini broadcast. Lu diajak nggak ada apa-apa kok. Loh bagaimana. Atau nggak diketawain orang aku. Iya. Masuk akal. Hah. Masuk akal. Iya. Maksudnya. Apa kita malu. Iya. Tapi kalau terlambat. Saya juga. Kalau uang bisa dicari. Kalau anak-anak kenapa-kenapa kan. Nah sekali lagi nih. Konsekuensi dong. Minjemin uang orang. Konsekuensinya kan seperti itu. Kalau sekarang aja minjemin uang orang. Malah jadinya fitnah kesana kesini. Bertengkar sana sini. Loh. Aku juga nggak. Aku tahunya itu. Kok tiba-tiba nggak ngelayat. Loh. Berarti nggak punya uang loh. Kenapa? Atau saya tanya. Lih. Loh adiknya yang benar-benar nih. Loh kok nggak ngisah lawakmu. Loh. Loh bu. Pengciri yang nunggu menyelesaikan masalah. Adiknya dia masalah apa? Iki lho tak kirim ini. We anedodi. Saya baru dapet itu dari anak yang pertama. Ini lho dia nggak menyusul lagi. Rasanya uangnya yang itu. Dibawa sama temennya ini semuanya. Dan dia udah harus menanggung 1.491.6 ke Shopee. Padahal anaknya nggak ngutang. Dan mereka sangat lincah sekali loh. Ada ketikannya apa itu. Saya kurang tahu ya. Ada saksinya malah, Miss. Ada saksinya. Dia mengatur. Utang. Dan dia juga kabur, Miss. Tinggal anak saya mencari. Ya kita lihat aja bagaimana besok. Miss Yudhi nggak berani dong. Nyari orang minta bantuan. Apa yang dibantu? Sama minta bantuan apa sekarang? Nggak apa-apa. Ya nggak jadi dong Miss. Bukan. Sejujurnya mau minta bantuan. Minta saran. Bukan minta uang. Bukan. Kamu ke sini nggak mungkin minta uang. Maksudnya minta bantuan apa nih. Kan sekali lagi nih. Kalau kehilangan anak. Atau ditipu. Atau apa. Kan bisa nih Miss Yudhi bisa. Ada surah-surahnya. Kamu minta nih. Sudah bawa semuanya. Tapi kan nggak ada apa-apa. Kejadiannya masih besok. Iya menunggu. Iya menunggu. Ini yang pinter bawa data tapi nggak ada kejadian. Banyak yang sudah kejadian nggak bawa data. Sudah paham. Paham Miss. Paham. Berarti nih kekhawatiran yang jenengan terlalu banyak. Tapi apakah salah? Sebagai orang tua tidak ada yang salah. Siapa sih yang nggak takut. Kalau terjadi sesuatu sama anaknya. Saya hanya melihat apa. TKI nageh terus kucuk-kucuk mayatnya ditemukan di koper. Kayak gitu. Saya tuh takut. Pikirnya kebanteran jenengan. Wah anakku saja ke Taiwan. Itu apa. Itu gitu loh. Kayak gitu kan banyak nih orang dek Taiwan lebok nge-koper di gua gitu tau. Iya mis. Pikirannya kejauhan. Pikirannya yang positif omoha. Hari-hari jangan telok drama-drama yang menakutkan omoha. Gak ijani. Gak ijoh. Pikirannya adomen. Jenengan umur berapa? Umurnya 50 mis. Disini 4 tahun 5 bulan. Lai ijoh mikirnya cukup banteran omoha. Iya. Bisa nggak cukup banteran pikirannya? Di rumah wajikan nggak stres tak? Stres mis. Sejak denger ini loh saya nggak bisa tidur. Maka dari itu nih. Kadang-kadang orang itu ada cobaannya. Sekarang kan cobaan jenengan mungkin. Iya. Terlalu khawatir. Terlalu khawatir. Was-was. Ini serah apa-apa jenengan uang. Enggak khawatir wajar. Iya. Uwes. Lego burung setelah ngomong sama Miss Yuni. Lego Miss. Diamuk mereng. Uwes lego. Lego. Artinya kan. Sama lega tua itu tak wantemnya. Umurku segera. Udah iya. Sangnya wis tua gak sih. Itu tak wantemnya. Begitu sayang sama anak. Loh kenapa sih ibu-ibunya sudah susah-susah menjadi TKI disini. Untuk adiknya hari ini masuk ke SMK. Minta motor dan juga HP. Loh kok masih nomor lor juga gitu. Dan aku nanti jadi TKI. Enggak pulang-pulang. Kan sampe baru petang tak wang anak si rompul tangan di genera sambat. Mereka boleh. Lalu wang anak si rompul tangan di genera sambat. Sampain sambat tak antemi gak samain. Oh gak sih itu wang tua gak kena di antemi. Malati gak. Uwes lego saiki. Lego Miss. Pas. Berperasangka baiklah pada siapapun dan apapun. Iya. Uwes. Sudah habis. Lego. Lego Miss. Menunggu besok. Iya menunggu besok. Iya tadinya saya takut. Musahamu gak ketemu teman aku lagi. Pikirannya kebanteran. Iya. Tak senang ini saya ngelak-elak lah. Wenggoyok. Iya. Wes lego. Dolenan. Dolenan. Terima kasih.